Ya, derita pasien pengguna kartu BPJS kian menjadi-jadi. Tidak hanya kerap mendapat penolakan dari rumah sakit swasta yang bermitra dengan BPJS, rumah sakit pemerintah pun turut mempersulit pasien BPJS. Mulai dari antrian yang lama hingga buruknya pelayanan rumah sakit menjadi bukti jika pasien BPJS di nomor 2 kan. Suasana seperti ini jamak kita temui di rumah sakit milik pemerintah. Antrian pasien memenuhi ruang tunggu. Sebagian besar pasien adalah pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan BPJS. Pemandangan ini kontras dengan rumah sakit swasta yang nyaman. Tak ada antrian. Pasien dengan tenang menunggu pemeriksaan. Lonjakan pasien belum juga teratasi di tahun ke-2 pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS. Ada delapan ratusan rumah sakit swasta dari seripu lima ratus rumah sakit swasta seluruh Indonesia yang bermitra dengan BPJS. Pendalanya ada beberapa tarif pelayanan kesehatan itu yang dianggap sama rumah sakit swasta itu masih kecil. Gitu loh. Ya karena kita swasta ini kan mengelola sendiri. Tarif klaim yang ditetapkan peraturan Menteri Kesehatan tak menutup biaya operasional pelayanan kesehatan. Biaya produksi rumah sakit pemerintah dasarnya APBN, APBD. Kalau rumah sakit swasta dasarnya adalah interen dia sendiri. BPJS Kesehatan berencana untuk menaikkan tarif premi dari yang telah ditetapkan saat ini hingga 43 persen. Lalu 90 koma sekian masuk sini, DJS. Inilah yang untuk bayar rumah sakit, untuk bayar klinik, dokter praktek perorangan, lupas kes. Nah ini, ini, inilah yang mismatch. Alih-alih menaikkan standar pelayanan, BPJS Kesehatan juga menargetkan penambahan peserta jaminan dari seluruh perusahaan swasta. Tahun ini, mereka menargetkan 29 juta peserta dari pekerja penerima upah. Tahun lalu hingga Desember 2014, klaim rasio telah mencapai 90 persen. Sayangnya, menurut Marius, hingga saat ini tak ada standar yang pasti sebagai acuan pelayanan dari BPJS, baik dari sisi prosedur maupun dari biaya. Tim Liputan MNC Media melaporkan.